Rumah produksi V-Cinema Pictures untuk pertama kali bakal menggarap film horor. Sebelumnya, V-Cinema dikenal akrab menggarap film drama dengan kedekatan jalan cerita pada kehidupan sehari-hari. Hal ini dikonfirmasi oleh sutradara Angga Dwimas Sasongko yang juga merupakan CEO V-Cinema dalam diskusi yang dipandu oleh komika Adriano Kolbi. Perbincangan ini disiarkan secara live di akun Instagram V-Cinema, Jumat, tanggal 17 April 2020. Awalnya, Adriano menyampaikan pertanyaan salah seorang warganet tentang niatan V-Cinema untuk menggarap film bergenre horor. Memang kita belum bikin film horor, tapi rencana itu lagi kita godok, ucap Angga Dwimas Sasongko. Intinya ada, ujar Angga menambahkan. Kata Angga Dwimas, saat ini, tim V-Cinema sedang membangun cerita untuk film horor tersebut. Kemudian, Angga Dwimas memastikan bahwa film horor itu akan dibuat.